Hi everyone, welcome back with me, Afiya Segaf in Skincare 101. Sepertinya sekarang udah mulai suasana libur, suasana festive juga, makanya baju saya sparkly hari ini. Dan biasanya sih ritualnya, kalau misalnya udah mendekati akhir tahun, kita ngeliat ke belakang setahun belakangan ini, kita ngapain aja ya, kita udah ngelakukan apa aja. Kalau saya sih jelas udah nyobain berbagai macam produk skincare, dan dari berbagai macam produk skincare yang saya cobain itu, pasti dong ada beberapa produk yang saya anggap best of the best. Mau tau produknya apa aja? Tonton terus! Nah kebetulan setiap tahun, Female Daily itu pasti bikin yang namanya Female Daily Best of Beauty Awards. Jadi, tujuannya itu adalah kita nanya nih ke semua perempuan di luar sana, semua pembacanya dan penontonnya Female Daily, apa sih produk-produk beauty atau produk kecantikan yang menurut kalian terbaik, yang kalian coba selama setahun terakhir ini? Jadi, ini memang program yang kita bikin tahunan, dan biasanya memang dibikinnya itu di akhir tahun. Nah, jadi kayak di 2016 ini, sekarang kita masih buka nih polling atau voting untuk best of beauty awards 2016. Jadi, kalian bisa vote atau bisa milih produk-produk kecantikan yang menurut kalian tuh terbaik. Nah, kalau yang sekarang saya pengen bahas, atau saya pengen kasih tau, itu adalah My Own Best of Beauty Awards. Jadi, produk-produk skincare yang saya udah cobain selama tahun 2016 ini, yang menurut saya jaga juaranya. Kategori pertama adalah Best Makeup Remover. Nah, kalau ini pemenangnya menurut saya adalah Canebo Softening Cream Cleansing. Untuk kalian yang belum tahu, di akhir tahun ini, Canebo tuh baru aja ngeluarin satu rangkaian produk baru gitu ya. Jadi, kebetulan Canebo itu baru rebranding gitu. Jadi, logonya baru, pokoknya brandingnya bener-bener baru. Dan mereka juga mengeluarkan satu rangkaian skincare. Dari mulai cleanser, sampai serum, sampai night cream, dan lain-lain. Dan kebetulan saya beruntung banget. Jadi, yang nyobain pertama kali waktu mereka launch di Tokyo bulan Mei kemarin. Dan salah satu produk yang saya cobain dan saya suka banget, dan I'm really addicted to this product, adalah itu tadi. Canebo Softening Cream Cleansing. Jadi, ini adalah cleanser yang bentuknya tuh cream. Dan pada saat kita pakai, terus kita pijat-pijat ringan ke seluruh wajah, itu dia berubah jadi oil gitu. Nah, pada saat dia udah berubah jadi oil, itu bener-bener efektif banget untuk meluruhkan, atau melumerkan makeup kita. Itu bener-bener keangkat, bersih semuanya. Dan, yang saya suka itu bener-bener nyaman banget di kulit, nggak bikin kering sama sekali. I really, really love this product. So, that's why, buat saya nomor satu, juaranya adalah produk ini. Kategori kedua adalah Best Facial Wash. Kalau ini, saya pilih dua boleh ya, nggak apa-apa dong. Kayaknya saya pilih dua, karena yang satu ini menurut saya oke banget buat kulit berminyak, yang satu oke banget buat kulit kering dan sensitif. Untuk yang kulit berminyak, pemenangnya menurut saya adalah The Body Shop Drops of Light Pure Clarifying Foam Wash. Ini memang bentuknya foamy gitu ya, ada busanya, dan busanya banyak banget, tapi somehow nggak bikin kulit kering, tapi untuk yang kulitnya berminyak, itu bikin seger banget kulitnya. Jadi, bikin apa ya, kerasa kayak bersih aja gitu kulitnya. Dan itu little goes a long way. Jadi, kamu pakai sedikit aja, itu udah bikin, karena di teksturnya krim ya, udah bikin busa yang cukup banyak, yang cukup untuk kamu pakai di seluruh wajah kamu. Saya suka banget pakai ini di pagi hari, pada saat habis olahraga. I really love it. Nah, tapi kalau kulit kamu cenderung kering dan sensitif, pemenangnya buat saya adalah Sensacia Botanicals Unscented Soap Less Facial Cleansers. Produk ini udah sering banget saya sebut-sebut, sering banget saya puji-puji gitu ya, karena emang beneran, untuk facial wash, untuk second cleanser atau morning cleanser, ini juara banget, nggak bikin iritasi, terus nggak ada fragrance-nya juga, jadi bener-bener aman untuk kulit sensitif, tapi juga memang efektif atau ampuh untuk membersihkan kulit. Next, Best Exfoliating Toner, menurut Afi Asegat. Kamu pasti udah tau deh jawabannya, karena ini saya sering banget, saya puji-puji produk ini, apalagi kalau bukan Biologic Researcher P50 Lotion. Karena ini emang udah jadi kayak, apa ya, pokoknya yang namanya Exfoliating Toner, menurut saya nggak ada yang ngalahin produk ini, jadi walaupun produk ini jelas bukan produk baru, saya pun juga menggunakannya nggak dari 2016, saya udah dari 2015, tetap saya akan pilih ini menjadi My Best Exfoliating Toner this year. Setelah Best Exfoliating Toner, pastinya kategori berikutnya adalah Best Hydrating Toner. Buat saya, pemenangnya di tahun ini adalah Hada Labo Gokujun Premium Lotion. Jadi, Hada Labo Gokujun Premium Lotion ini, emang satu hydrating lotion, dia mengandung hyaluronic acid, dengan berbagai macam jenis gitu ya, dan emang ini juara banget untuk melembabkan kulit ya. Jadi, kamu pake satu tetes aja, udah cukup ke seluruh kulit kamu, dan kelembabannya itu bener-bener bertahan lama, kalau misalnya siang bener-bener seharian, kalau malam semaleman gitu ya. Dan beneran deh, saya udah cobain berbagai macam hydrating toner, untuk dari sisi harga, nggak ada yang ngalahin, Hada Labo Gokujun Premium ini. Sayangnya, ini nggak ada di Indonesia. But still, I voted to be my best hydrating toner. Next, adalah Best Eye Cream. Walaupun saya jarang menggunakan eye cream berbagai macam, maksudnya ini adalah produk yang jarang saya cobain gitu ya, karena biasanya I tend to stick to one or two that I like, tapi tetep sih, ini tuh kayaknya udah beberapa tahun, selalu saya pilih menjadi Best Eye Cream, yaitu dari Sulwasu, namanya Time Treasure Eye Cream. Kamu udah pasti pernah lihat kan video saya tentang eye cream, nah ini memang saya sebutin sebagai bener-bener The Holy Grail Eye Cream gitu ya, karena emang it's that good. Emang harganya juga super banget mahalnya, cuma memang kualitasnya bagus banget. Jadi menurut saya, itu adalah Best Eye Cream pilihan saya. Kategori berikutnya adalah Best Essence atau Best Serum. Jujur aja, ini adalah kategori yang paling susah milihnya, karena tahun ini saya nyobain lumayan banyak serum, macam-macam dan bagus-bagus. Jadi kalau disuruh milih satu aja sebagai pemenangnya itu, lumayan susah ya. Tapi akhirnya saya menetapkan hati, menetapkan pilihan saya ke satu produk ini, karena waktu saya mulai pakai produk ini, selama kayak 4 minggu gitu, itu ada beberapa orang yang memang langsung lihat kulit saya, dan memuji gitu ya, bilang bahwa kulit saya tuh kelihatan cerah, dan juga kelihatan memang lebih supple. Nah, produk apakah itu? Yaitu White Plus Renew Original Essence EX. Namanya panjang, tapi ini memang adalah produk essence, satu serum yang sebenarnya fungsinya mencerahkan, tapi yang saya sukanya banget itu adalah, ini juga melembabkan. Jadi kalau biasanya tuh, saya pakai serum yang mencerahkan, sama serum yang melembabkan itu terpisah, ini saya bisa dapetin 2 manfaatnya, 2 serum itu di dalam satu produk ini. Makanya saya suka banget sama serum ini, dan ini beneran yang saya bilang tadi, saya pakai 4 minggu aja, itu banyak yang komen yang bilang kalau kulit saya kelihatan improve. Berikutnya kategori favorit saya itu Best Facial Oil. Kebetulan facial oil ini juga produk yang saya lumayan banyak cobain di 2016 ini, tapi ternyata pilihan saya jatuh ke satu produk ini, ini kayaknya udah pasti banget gitu. Produknya adalah dari brand Goodness, nah yaitu Certified Organic Chia Seed Oil. Saya juga udah pernah bahas produk ini di beberapa video sebelumnya, dan ini adalah facial oil yang saya rutin pakai setiap malam, dan pernah waktu itu saya traveling, dan saya nggak bawa produk facial oil ini, dan saya notice bahwa kulit saya tidak kelihatan sebagus, kalau saya pakai si Goodness Organic Chia Seed Oil ini. Jadi setelah mencoba berbagai macam facial oil, akhirnya saya mantap memilih ini menjadi Best Facial Oil saya tahun ini. Selanjutnya, Best Moisturizer or Day Cream. Pilihan saya untuk tahun ini, brandnya sama, yaitu dari Kanebo juga, yaitu Fresh Day Cream SPF 15. Awalnya tuh saya jujur kayak, hmm, biasa aja ya, karena saya biasanya kalau untuk moisturizer itu nggak terlalu expect macam-macam sih, karena biasanya fungsi moisturizer itu kan ya melembabkan aja gitu kan. Tapi ternyata saya cobain ini, udah hampir satu jarnya udah mau habis gitu ya, udah berbulan-bulan. I didn't realize how much I like it, until waktu itu saya nggak pakai selama beberapa minggu, karena saya lupa aja dan pengen cobain day cream lain, dan saya baru sadar, I miss it! Jadi saya emang bener-bener suka banget, soalnya teksturnya saya suka banget, karena dia tuh lotion tapi gel, dan cepat banget menyerap ke kulit. Wanginya saya juga suka banget, karena nggak mengganggu sama sekali, tapi bikin fresh. walaupun krimnya tuh cepat banget terserapnya, tapi kelembabannya tuh beneran bertahan lama. Saya suka banget, dan walaupun ada SPF 15-nya, tapi nggak berat sama sekali gitu ya, walaupun tentu saya pakai sunscreen lagi. So, ini bener-bener best day cream pilihan saya. Kalau ada day cream, pastinya ada night cream. Nah, kalau untuk best night cream 2016, versi saya adalah dari brand Isob, yaitu Perfect Facial Hydrating Cream. Ini juga moisturizer atau night cream, yang udah beberapa kali saya bahas di video-video saya. Jadi kalian juga pasti udah tau deh ya, kalau saya suka banget sama produk ini. Saya suka banget wanginya, saya suka banget teksturnya, dan terutama saya suka banget, efeknya ketika saya bangun tidur, pagi-pagi hari, pasti kulit saya kelihatan kenyal, kelihatan well moisturized, kelihatan well rested, dan cerah juga. Untuk best sun protection tahun ini, versi saya adalah Sea Shadow Ultimate Sun Protection Lotion Wet Force. Ini juga udah pernah saya bahas sebelumnya, memang ini bukan sun protection yang murah harganya, tapi beneran deh, emang kualitasnya juara banget. Dari mulai teksturnya enak banget, nggak berat sama sekali, nggak lengket sama sekali, malah bisa bikin kayak semacam base gitu ya, untuk foundation kita. Terus udah gitu juga, walaupun botolnya kecil dan harganya nggak murah, tapi sebenernya isinya tuh banyak gitu, karena dia cair gitu kan teksturnya. I really love it, dan udah banyak banget juga yang keracunan, gara-gara saya bilang bahwa ini tuh produk yang bagus gitu, jadi ada beberapa orang yang udah beli gitu kan. Jadi itu dia best sun protection saya tahun 2016. Untuk kategori best lip balm, ini juga kayaknya udah agak obvious deh ya, karena saya sering banget puji-puji produk ini, yaitu dari Nukes, Rev The Meal Ultra Nourishing Lip Balm. Ini lip balm yang emang enak banget dipakainya, sukses melembabkan bibir saya, bisa dipakai juga sebagai lip mask, pokoknya juara-juara-juara, udah deh mantep saya pilihannya yang ini. Selanjutnya kategori best face mist, buat saya ini nggak terlalu susah, karena face mist buat saya sebenarnya, misinya adalah untuk menyegarkan, melembabkan gitu kan, bikin kulit seger. It's also a little pick-me-up gitu kan, kalau misalnya dulu tuh lagi panas banget gitu, atau pada saat kita lagi long flight gitu kan, disemprot-semprot supaya kayak wake up gitu kulitnya, pemenangnya adalah Aven O Thermal. Jadi Aven O Thermal ini adalah face mist yang sebenarnya isinya hanya air aja, yang diambil dari mata air desa Aven itu. Karena saya dateng ke desa Aven juga tahun ini, jadi saya lihat banget gimana proses produksinya, juga lihat gimana banyaknya khasiat air yang dari pegunungan tersebut, yang di desa Aven tersebut. Tapi terlepas dari itu sih, saya rasa sendiri kalau misalnya ini adalah untuk face mist, buat saya ini yang terbaik. Next, kategorinya adalah best acne treatment product. Memang saya nggak terlalu jerawatan orangnya, tapi kebetulan entah kenapa di tahun ini, lumayan sering muncul hormonal breakout gitu kan, dan yang menyelamatkan saya dari hormonal breakout yang terlaluan itu, adalah satu produk dari COSAR-X, namanya One Step Pimple Clear Path. Ini juga produk udah saya sering sebut-sebut ya, di beberapa video sebelumnya, dan memang juara banget untuk bikin jerawat yang lagi, baru mulai muncul gitu, jadi kempes, nggak jadi muncul, atau kalau misalnya udah meradang pun juga, peradangannya nggak yang parah banget gitu, dan cepat kempesnya. Dan saking sukanya saya sama produk ini, ini produk juga saya gunakan sebagai exfoliating toner kadang-kadang. Nah, memang waktu itu sempat ada di shop.femalely.com, I know, I know, sekarang lagi ada stop, dan banyak banget yang nanyain ke saya, kapan restocknya lagi? Segera ya, ditungguin aja, oke? Kategori terakhir, yaitu Best Face Mask. Ini adalah satu produk yang pernah saya tampilin juga di video sebelumnya, yaitu dari Menard, dari Curlucent Pack Wipe. Ini masker yang fungsinya tuh mencerahkan, dan memang cocok banget dipakai pada saat kulit kita kelihatan gal, atau kelihatan kusam, atau pada saat kita lagi panas-panasan, di sinar matahari, nah, pada saat kita masuk ke ruangan, kita pakein tuh di bagian-bagian yang terkena sinar matahari, itu beneran langsung kayak dingin gitu kulitnya, kemerahannya juga berkurang, dan nggak jadi gosong kulitnya. Makanya saya suka banget sama maskernya dari Menard itu. Sebenernya ada satu kategori lagi, yaitu Best Facial Scrub, cuma karena memang saya jarang banget pake face scrub, jadi saya nggak bisa bilang kalau ada satu produk yang menonjol, atau satu produk yang bisa saya bilang sebagai pemenang gitu ya. Because I haven't tried that many enough to say that one product is better than the others. Itu tadi produk-produk skincare terbaik di 2016 pilihan saya. Kalau kamu gimana, saya yakin banget pasti kamu punya pilihan kamu sendiri. Nah, kalau gitu jangan lupa untuk isi survei di awards.femalely.com. Kamu bisa isi surveinya tuh di kategori makeup, skincare, juga body, nails, and hair. Jadi semuanya deh, pokoknya. Jadi kalau misalnya kamu emang rajin nyobain beauty product, kamu harus banget voting atau isi produk favorit kamu tersebut. Bisa menangin hadiah juga loh. Terima kasih udah nonton video saya kali ini. Semoga di tahun depan, makin banyak lagi produk skincare yang bisa saya cobain, supaya saya juga semakin banyak bisa sharing ke kalian, dan bisa kasih rekomendasi produk-produk skincare yang oke-oke yang lainnya. Saya juga mau ngucapin selamat tantal untuk yang merayakan, mau ngucapin juga selamat tahun baru. May we have a sparkling 2017. Semoga semakin kinclong juga kita di tahun 2017 ya. So, see you next year. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax